satu sahabat cara mudah ini kita mau coba membuat video conference di Facebook melalui HP ya telah dulu ini aplikasi-aplikasinya yang digunakan di HP itu adalah aplikasi messenger yang ini ya dikasih messenger yang messenger Facebook yang messengernya nah caranya pertama kita buka sahabat sekalian begini kita buka kemudian untuk memulai itu kita bikin grupnya dulu bagi yang sudah ada grupnya langsung dibuka tapi kalau belum ada kita bikin grup dengan cara mengklik yang ada tanda apa nih gambar pensil ini nah pensil di pojok kanan atas yang ini nah ini ya jadi kita klik kita ulangi dulu ini yang yang ada gambar pensil di pojok samping kameranya nah kita klik lalu kita klik lagi yang buat grup nah kita klik buat grup tunggu sebentar nah sebelum membuat grup kita harus masukkan orang dulu kita nggak bisa nulis grupnya kalau kita belum masukkan orang kita pilih aja misalkan kita pilih kawan kita siapa nih ada si Pak Cri sama Heri misalkan kita ambil ini ya Nah setelah itu kita klik selanjutnya kita klik selanjutnya nah setelah ada anggotanya baru bisa ditulis nama grupnya kalau nama eh nama grup tidak bisa dibuat sebelum ada anggotanya baru setelah kita tulis grupnya misalkan disini misalkan grup kita ini grup kota bangun bener-bener grup kota bangun nah seperti ini ya contoh saja setelah itu setelah ditulis baru kita buat apakah nanti anggotanya bisa ditambah lagi bisa ya bisa ini untuk membuat awal saja ya dan nama grupnya nanti bisa diedit kok ya kita klik buat yang di pojok kanan atas ini nah kita buat nah setelah kita buat seperti ini kalau kita mau tambah orang kita tinggal klik aja disini tambah orang misalkan kita mau masukkan anggota lagi misalkan kita mau masukkan Pak Denny Harrison masukkan masukkan kita klik ini sudah ada disini kita klik tambahkan nah ini tambahkan Hai Nah maka muncul grupnya ini maksimalnya sampai dengan 50 orang tapi kelebihannya video telekomferensi yang ada di Facebook ini tidak dibatasi waktu Nah itu itu hebatnya jadi kita bisa gunakan sampai paket kita habis nah itu atau kalau pakai wifi ya sampai baterainya habis nah seperti itu lalu bagaimana caranya ini ada dua kemungkinan yang kita bisa lakukan kalau kita mau sekedar dengar suaranya kita pilih yang gambar telepon gagang telepon ini kalau cuma kita mau ngobrol-ngobrol bersama anggota itu eh suaranya saja tapi kalau mau video conference maka kita pilih yang kayak gambar apa itu eh kamera itu eh gambar apa namanya eh video itu video sorot apa namanya ya 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 kamera kamera lah ya yang berkam rekam itu ya Nah kita klik kita coba ya coba nah seperti ini tidak tahu orangnya mengangkat atau enggak karena kita menghubungi ini kalau umpamanya mereka mengangkat nanti gambarnya akan muncul di sini ya akan muncul nah seperti itu kita bisa ubah tampilannya ke depan bisa ngambil gambarnya ke situ karena orangnya mungkin malu lihat ya nah seperti ini coba seperti ini ini juga bisa kita gunakan untuk misalkan kita pembelajaran dengan 50 orang itu sudah cukup ya sudah cukup nah dalam kondisi kita menghubung ini kita kalau mau menambah anggota lain bisa ya teman nombok anggota lain bisa asalkan anggota tersebut sudah kita masukkan di dalam grup nya seperti ini kita mau menghubungi siapa kamu lagi misalkan kita mau tambah sini tambah nah masuk dia disini kan nah nah ini kita coba video conference nah seperti ini dia akan masuk masuk namanya ini masih menghubungi ya mungkin orangnya pada istirahatnya sehingga tidak bisa terhubung atau kebaiknya kalau kita rapatnya kita janjian dulu ya kita janjian dulu jam sekian sekian sehingga begitu telekonferens nah kita sudah langsung mengangkat ya yang lainnya itu langsung mengangkat ketika kita menelpon seperti ini ini kan hanya untuk contoh bagaimana kalau umpamanya kita melakukannya nanti ya begitulah sahabat cara mudah mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih